Cari ya, aduh I'm so sorry lho, I forgot the name of the store Jadi dia jualan Cuman gak ngasih liat muka Cuman gambar alpuketnya aja Ditumpuk-tumpuk Dia pake suara meditasi gitu Pake gelombang meditasi suaranya Jadi suaranya suara musik very calming Terus dia ngomongin juga gini Selamat malam bapak ibu kakak-kakak semuanya Kami penjual alpuket, tokonya berada di Cirebon Informasi alpuket kami harap dilihat dan disaksikan di keranjang kuning Oh iya? Untuk perhatian yang sudah mampir kami ucapkan terima kasih Pengiriman dilakukan 3 hari ke depan Alpuket yang kami kirimkan dalam keadaan setengah matang Hebat lho Oh iya? Gue tuh gak pengen beli alpuket wet sebenernya Karena ngeliat yang jualan begitu Gue lagi nontonin gue gini Ih gue mau beli alpuket Bego ya gue? Kenapa? Lo kok tergoda untuk membeli? Karena menurut gue Lo pinter banget sih Menyesuaikan Lo nge-live jam 9 malem Pake suara Pake musik meditasi Udah gitu suaranya juga kayak suara lemah lembut gitu Gue seneng gitu dengan orang yang kreatif Cara-cara mereka memperkenalkan produknya I love her Beli dia 4 kilo Lo beli 4 kilo? Sekilo cuman 2 Oh gede-gede berarti Berapa lama mateng ya? 4 hari Ini baru mateng nih Lama banget Iya Iya yang Good things takes time Berapa 4 kilo harganya? Sekilo berapa? Aduh cuman berapa ya? Aduh lo tau gue soal angka suka salah ya 8 ribu apa 6 ribu ya? Sekilo Iya tapi isinya coba 2 Wah itu murah banget gak sih? 8 ribu? Murah kan? Bukan 80 ribu kali? Enggak, enggak Karena total belanjaan gue tuh cuman 46 ribu Ya Allah Nah mohon maaf Tokonya saya lupa Tapi dia selalu nge-live malem-malem Jadi temen-temen liat aja tuh Kalau dia malem-malem TikTok kan suka ada tuh Pilihan button yang live gitu ya Lo liat aja Coba tuh yang pagi-pagi udah berkata kasar Di kolom komentar Makan alpuket deh biar lebih bahagia Aku gak ngerti ya ini alpuket mentega Atau alpuket cirebon Atau alpuket entete Tapi enak Ya So good So good Tempat aku 15 ribu tuh kan Aku mungkin salah ya Pokoknya tuh Murah deh Lebih murah dari supermarket Iya itu murah banget Iya Lebih murah dari supermarket Gak masuk akal harganya Enak-enak Tapi kecil-kecil ya Maksudnya gak yang Lu jangan berharap jumbo-jumbo gimana ya Bener tuh kan Ada yang beli juga 8 ribuan tuh Kan Betul Eh Gue tuh I don't know why ya Mungkin temen-temen takut ya Kalau DM iwat DMnya tuh ke aku ya Dan aku gak apa-apa Kenapa Kan ada yang janji ya Di antara kita berdua Mau mengupdate soal cangkir Ya Yang janji siapa Yang repot jadi sekretaris Siapa Produknya belum ada Produknya belum ada Gue yang sibuk Mesti menjelaskan Harga berapa Gue sampe bikin template loh Di atas gue Nanti diinformasi Pada saat siaran pagi ya Kalau kesanain pangkirnya Sudah Untuk saat ini Belum siap Pokoknya ditunggu aja Jadi botak Saran gue ya Sebelum kita dicap Sama orang Sebagai orang Bapak-bapak Asbun Lu better Cek deh Sama artisan Tukang buat cangkir lu Yuk dibikin Kalau emang iya Bikin dua Kita pake siaran Terus diurus PO-nya Gue gak ngerti Caranya bagaimana Belum kita di demo Dikata asbun anjir Kenapa orang Kenapa orang Ngejarnya adalah cangkir Kenapa gak ada yang nanya Kapan perfume Kadif di launching Nah itu ada yang nanya Kak parfum kapan Oke ini jadi judulnya Teman-teman lagi menagih janji Yang pernah kita ucapkan ya Tenang Oke Parfum sedang digodok Saya sama tim alt Lagi bolak-balik Ternyata proses bikin parfum itu Gak segampang itu Ya iyalah Jadi mungkin awal tahun depan Semoga sudah ada kabar Ditunggu aja ya Beb Oke Beb Nanya deh Soal cangkir lagi Mau cangkir yang desainnya beda Atau mau persis yang sama kayak begini Beda dong Itu kan punya orang Bukan versi buat duet Jadi maksudnya gue Dia bikin Gak perlu ada tulisan duet Gak perlu ada tulisan apa Mungkin Quotes Quotes dari yang kita Yang general aja Jadi kita bisa jual Atau gak usah ada brandingnya Kecil aja Kecil aja Gitu ya Kecil aja di luar jendela Tapi yang Jadi model baru Yang dia bikin Khusus untuk geng duet Gimana Setuju gak? Mau gitu Jadi buat Buat keepsake gitu loh Teman-teman yang beli juga kayaknya Eh gitu Gitu Maunya kayak gitu Iya Oh yaudah Oh brandingnya Cangkir Puyang Bagus tuh Bagus tuh Cangkir Puyang Ada yang ide Tulisan nama duetnya Di dasar cangkir Jadi begitu Begitu minumannya udah abis Jadi lu sambil minum Lu ngeliatin nama kita Ah lucu banget Lebay Belum ada loh Nek Orang yang bikin branding Di dalam Ada udah Apa gak bisa nyenangin gue deh Udah ada Tapi bagus idenya Oke Ide itu akan gue pake Ya Jadi duetnya di dalam aja ya Di dasar cangkir ya Atau kalau enggak Message nya di dasar cangkir Jadi misalnya nih ya Have a beautiful day Duet Gitu Jadi abis lu minum Selesai Terus lu baca itu Kayak lu merasa Oh gitu Iya Bisa ya Bisa Luarnya mah suka-suka Gitu ya Luarnya mah bebas Jadi orang beli itu tuh Lagi Lagi Kalimat Ininya Apa Wishes nya Beda-beda Dan lu gak bisa pilih Jadi lu nanti Begitu dapet Ya lu sedapetnya Sesuai dengan semesta Lagi memberikan pesan apa Kepada lu Bener gak Banget Tapi itu kita Kita yang repot loh Kita mesti mikirin Gak apa-apa Ingat Kalau bisa susah Kenapa mudah Itu prinsip loh Iya kan Iya 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 bener Jadi kayak surprise Kayalah bubu Emang lah bubu surprise Iya pokoknya gitu deh Iya kan Best effort Jadi seribu persen gitu Oh iya Eh gue punya cita-cita baru Apa tuh Kan kayaknya Ulang tahun 2025 Masih lama dong Iya kan Udah lewat Agustus Oh iya Apa tuh Yang lu pingin Gadang-gadang Gue pengen punya Lukisan Dari Paper Moon Jogja Yang dipegang-pegang Sama Rio New York Tokyo Di rumahnya Dian Sastro Oh my god Semesta berbicara Itu mahal gak sih Nek Tanggal 8 Oktober kan kita ke Jogja tuh Gue mau ngajak lu studionya Papeyo Papeyo tuh apa Pelukisnya Gue mau Nek Ya kita main ya Kita makan siang disana ya Bisa Bisa Kalau sama gue masih mau bisa Udah gila Mau gak Berapaan bok Jadi dia bikin khusus Apa dia Nanti lo Lo liat aja Mana yang ada Oh gak 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 Nanti aja kita bahasnya Oke Harus ke galeri Oh oke Karena gue gak mau terbeban Gue gak mau terbeban nanya Kalau udah nanya Kan kayaknya terus gak jadi beli Malu ya wet Maksudnya gue cuma pengen Window shopping gitu Liat-liat Oh kalau ternyata budgetnya Permisi Kalau lukisan bukan toko gitu Bukan Tapi kan kalau di galeri Boleh liat-liat kan Galerinya di Singapur What Papeyo itu Papeyo itu di prisonnya Sama dua galeri Satu di Singapura Satu di Tokyo What Yes Pelukis Jogja itu Jualannya di Singapur Yes Anak pangerang ini Gak boleh beli Boleh Nanti kalau lo mau liat Itu ada di Art Jakarta Tanggal 4 Eh gue dikirimin tuh Undangan VIP Dari Jalan Gambar Rama Makasih saya Tanggal berapa? 4 Oktober Dateng Dateng Lo kenalan dulu Apa Papeyo disitu Gak usah Nanti beban Lah ngapain beban Liat-liat aja dulu Lo rasa-rasain Kan kalau beli lukisan gitu Rasa-rasain dulu Dapet gak rasanya Tapi kalau lo ngeliat Dari Instagram aja Lo udah suka Lo udah nyambung Amu lukisan itu Nah makanya gue tuh males Ngeliat-ngeliat Begitu lo tau kan Orang-orang kayak gue Ini orang-orang paling repot loh Kenapa? Seleranya nyampe Dompetnya belum Nyampe Nyampe Oh iya Thank you loh Nyampe Nyampe Lo aja bisa beli Kalung berlian bereret Begitu masa lo gak bisa beli lukisan Itu kan dikasih nek Lo bilang kemarin beli Amat gue tukang bohong Sebentar beli Sebentar dikasih Lo kalau ngomong gue bilang beli Lo bilang dikasih Kalau gue bilang dikasih Lo bilang beli Nanti gini Tanggal 4 Lo dateng ke openingnya Art Jakarta Kita ngobrol dulu Sama Pak Peo Ya Habis itu Tanggal 8 Kita dateng ke workshopnya Ya Gue kasih lo sama lo Jadi Ih bok Pak Peo ini ya Namanya tuh Iwan Effendi Kok jadi Pak Peo? Jadi Ini tuh panggilan rumahnya dia Ke anak-anaknya Pak Peo sama Mameo Gue ceritain ya Pa Peo sama Mameo ini Menikah kan Butin bok Si Pak Peo sama istrinya Ya Jadi istrinya ini tuh seniman boneka Terus tuh Paper Moon Puppet Iya itu Yang terkenal banget itu Nah itu sebenernya proyek istrinya Terus abis itu ya Si Pak Peo ini saking cintanya nih Sama istrinya ini Lalu kemudian Dia sampai Berhenti melukis bok Untuk mengembangkan si Paper Moon Puppet itu Oh gitu Dia let go of his own dream To support his wife's dream Yes Bener-bener total All out Sampai Paper Moon Puppet itu mendunia Betul Ria Paper Moon Iya hebat ya Dia sampai ke Amerika Ke Sydney Ke Jepang Kemana-mana Terus Kembali lagi lah mereka ke Indonesia Pandemi Boom Papeo Kemudian melukis lukisan yang sekarang lo liat itu di Instagramnya Rio Adalah karakter dari boneka-bonekanya inspirasinya Iya Iya Dari situ justru dia menemukan warnanya Oh Dan lo tau apa Anaknya Yang paling gede Juga melukis baru umur 6 tahun atau 5 tahun gitu Papeo Mameo Anaknya Dedeo Enggak dong Kakeo dong Kan kakak Kok kakak ya Lunang Oh Luna Oh Nama anaknya Oh Jadi Gue tuh dan keluarga itu tuh Menyenangkan sekali Jadi gua kadang-kadang suka yang ngambur-gabur ke Jogja itu Gua suka nongkrong di tempatnya dia Lunang Iya Iya Lucu nih Lucu lucu Semoga acara Jogja kita jadi Dan kita juga sempet ya Iya Harus sempet Kita sempetin pokoknya Harus ketemu sama dia Dan nanti kalo misalnya kita We are lucky enough Misalnya dia lagi di workshopnya Paper Moon Kita bisa kesana Kita liat tuh boneka-bonekanya Gede-gede banget Iya Gue sih kalo bisa Ya gue mau cari lukisan bonekanya Yang mukanya gak sedih Karena Gue gak mau Law of Attraction-nya sedih Nah Itu ada ceritanya lagi Apa? Nanti diceritain sama dia Pasti lu makin naksir nanti Oh iya Ceritanya deep banget bo Oh iya Lu kalo nonton si Paper Moon Puppet ya Nangis lu pasti Oh iya Ih bo Gue berdara-dara air mata Gue mau Nontonnya dimana? Mesti di luar negeri ya Nah Gue tuh lagi kepikir Geng duet Mau gak kita bikin private viewing Di Jogja? Iya Bayar ya tapi ya Bisa Bisa Ya bayar dong Itu kan pementasan kesenian orang Iya Oh iya boleh-boleh Teru ya Iya Jadi kan kemarin gue ngeliat tuh Dian Sastro kan kayaknya Amma geng-geng puyeng Jakarta ibu kota gitu Kayaknya private viewing di rumah In the kitchen apalah lagi nyari galang dana gitu Kita kan kurang kaya ya bo Untuk bisa begitu Bisa Bikin dong buat geng duet say Aduh Ah Banyak ya agenda 2025 ya say Seru ya Tapi Tapi Papeo itu bagus One of a kind banget Iya ya Bukan lukisan sayang Pementasan boneka Loh iya kan Tapi yang tadi gue pengen kan lukisan Atau gambar Ada yang bilang Tadi aku gak suka lukisannya Kalau gak suka lukisan jangan ikut Gampang aja Gampang aja Gampang aja Gampang aja Iya 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 Oke oke Pokoknya tenang aja ya Tenang nanti kalau Bila mana rencana itu sudah siap Kita Aduh harus dicatat-catatin nih ide-ide kita Cukin kan Iiii Jadi mereka tuh kemarin galang dana Dalam rangka Ria itu Mau bikin Pesta boneka Oh Iya Jadi memang kumpulan Kayak Kids fair gitu Tapi seni gitu Itu IG-nya apa katanya Papeo Paper Moon itu Apa maksudnya? IG-nya Paper Moon apa? Iya nanti mesti ditanya sama dia Jangan gue yang cerita dong Karena lucu ya Kan kemarin yang pas beberapa hari lalu Gue cerita gue wawancara Hadi Ismanto Iya Terus sorenya Hadi DM gue gini Astaga Mas Dave Aku buka Instagram Aku tuh dibanjirin follower Aku pikir aku Mendadak viral di Twitter Padahal aku gak nge-tweet apa-apa Apa ya Kan dia kan mungkin ini ya Jiwanya tuh Apa sih peneliti Viral-viral Observan lah gitu ya Observan Observer Iya observer Observer yang viral-viral gitu kan Jadi dia gini Ini kenapa mendadak gue di follower Orang gitu ya Terus dia Down to the T loh 50 orang follower Mendadak follow aku Within an hour gitu Gue gini Yo Allah Hadi Terus gini Ternyata kamu Thomas yang ngomongin aku Terus gue gini Aduh maaf ya Konon katanya Kalau follower aku ibu-ibu Terus dia gini Enggak aku udah nge-check Followernya legit Gue gini Wow gila ya Follower aja di-check Beb Jadi buat teman-teman Papeyo Di-follow IG-nya Ya sayangnya Bentuk apresiasi kita Pertama dari follow IG Betul Betul Dan gue seneng Seneng sama Papeyo itu Kan kalau seniman tuh Sangatlah idealis ya Bo ya Mereka tuh gak mau Menunjukin ketika lagi Berkarya Gitu kan Ketika lagi Meracik Atau lagi Mencari ide Itu gak di-post gitu Kalau dia gak Dia tuh kayak journaling Bo Instagramnya Jadi kita tau tuh Dia lagi bikin apa Apa-apa Tiba-tiba Jreng Inilah Pamerannya Gitu Oke 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 Unders At underscore Papeyo underscore Dan katanya Kartu Pos Kenny Kartu Pos Udah pernah tuh Bikin trip ke Jogja Liat Papeyo Liat Paper Moon Katanya mereka Kalau jualan tiket itu Minit abis Abis Bo Cuma Kalau misalnya Nanti kita ke Jogja Gak bisa yang full show ya Karena kan ini Bener-bener special show kan Jadi kayak cuman Potongan dari Cuplikan show-nya Gitu Wah Bo Lo harus tau Show-nya dia terakhir Di Esplanet Singapur Sampai bikin instalasi Lo tau Esplanet kan ada halamannya tuh Di luar situ Instalasinya gede banget Gak kaleng-kaleng Kak Iya ya Papeyo tuh temen sepedahan Gue di Jogja Ih lu tuh citra banget ya Temen-temen lu Mau gak Temennya citra juga Gak ngerti Ngobrol apa Bo Gue Lu awas ya Ketemu dia ntar Diem-diem Cuman gitu-gitu aja Kipas-kipas Awas lu Bener-bener Gue cuk-cuk Bener-bener mata Lo Kalau sampai lo begitu Eh lo gak suka ngasih beban Sebelum waktunya deh Gak apa-apa Biarin aja Biar Biar Dave ini kemakan Nama omongannya Kan dia suka gitu kan Kalau ngomong Santai aja Bo Mengalir Kita lihat aja nanti Gimana Sebenernya gue tau banget Dalam hatinya dipikirin Banget itu Gue tuh kan introvert Temen-temen Gue tuh gak gampang Nyambung Gak gampang Gampang orang baru Gitu Terus di Di studionya Paper Moon itu Juga ada pelukis Juga satu Terkenal juga Cuman gue lupa Siapa ya Lupa gue Serulah pokoknya Jadi si Art Jakarta tuh Kapan sih Sabtu minggu ini ya Enggak Minggu depan 4 Oktober Sabtu Eh enggak Openingnya hari Kamis tanggal 4 Oh kayaknya gue memilih Untuk gak weekend Iya lu pas opening aja VIP preview Lu dateng Jadi lu masih sepi Bisa ketemu sama Papeo Lu ngobrol sama dia Itu undangan gue Buat berapa orang ya Gue mesti berdua kan Lah enggak apa Harus berdua Bok Kemayoran jauh banget Gue bisa kesasar Kemayoran kan Hah Kemayoran kan Iya 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 Nah Weekend ini Idea Fest Astaga Weekend ini kita Idea Fest Weekend ini Idea Fest Udah pada beli tiket belum Teman-teman Weekend ini Idea Fest Hari Sabtu Dari jam 9 pagi Loh kita disana Iya Sabtunya kan Sabtu Dari jam 9 pagi Sampai jam 4 sore Apa Oke Ya Tuh Lu kalau pada mau Jumpa Udah Idea Fest Kita sehari yang Seada-adanya Oke 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 Kan banyak tuh Teman-teman yang suka gini Aduh yolo meet up dong Yolo meet up Akhirnya nih Kita di Idea Fest Tanggal 28 Dari jam 9 Kita Jadi kita akan ada Dua sesi Yang pertama di boothnya Bang Saku Enggak Salah Yang pertama itu di hall Plenary hall Yang pertama di plenary hall Yes Baru yang kedua di boothnya Bang Saku Yang plenary hall itu Big hall loh It's plenary Kita opening Kita opening Oh Hari Sabtu Hari Sabtu Hari Sabtu Tanggal 28 itu hari Sabtu Ya Alia bilang katanya Iya pengen banget Tapi tanggal 28 aku nikah Ah ya lu nikah aja nyep Selamat ya sayang Aduh Alia Kamu kawin Tanggal 28 Lo kenal sama Alia Enggak Ya kok lu kayak kenal banget gitu Lah kan gue orangnya sensir Oh ya oke oke Kan lu yang ngomong disini Dia kawin Iya Alia Ramadanti Kamu rehat si Alia ya Lu kena Ini saudara lu Bukan Ini dua orang Dua orang keder siaran Begini Bisa foto bareng gak Bisa Bisa Ada yang nanya Beli tiketnya dimana Dilihat aja Di gramnya Yolo podcast ID Ada informasinya ya Eh Kalau misalnya lu mau dapet promo Lu jadi nasabahnya Bang Saku deh Pakai apa namanya Kodenya kita Kode promonya kita Itu bisa dapet cashback 50% Ya untuk beli tiketnya ya Ada cashback 50% Betul Eh kemarin Kan akhir pekan juga Gang duet tuh pada ngepost Beli coklat woka kan Oh iya Terus pada beli gitu Terus kan gue dikasih tau tuh Sama Glenda Kalau gak salah Glenda thank you ya Ternyata mereka lagi promo Waktu pertama kali gue beli 370 ribu Mereka weekend lagi promo 350 ribu Gue ikutan beli dong Terus Terus Yang punya coklatnya DM gue Dia bilang ini Mas thank you ya Blah 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 Gitu Gue seneng aja Dibilang thank you Apa kek Ditambahin Aku tambahin ya mas Jadi 100 pieces gitu Iya dia bilang Aku kirimin ya Gitu Oh iya makasih Sama Bo Ada geng duet yang bikin Mpe-mpe khusus Tanda cinta buat kita loh Dari Surabaya Mampus gak loh Loh kok mpe-mpe di Surabaya Mpe-mpe mah di Palembang Dia keluarga Palembang Tinggal di Surabaya Dia seneng aja wet Dia berharap di post Cuman gue merasa Ih happy aja Oh sayang That's you Your favorite Your favorite baby ya namanya ya Terima kasih banyak ya Mpe-mpe nya Thank you so much Eh weekend lu ngapain aja Kan sama lu Iya kan cuman Cuman dua jam Dia lu meeting sama gue Oh meeting itu Bukan cuman sarapan Ketemu itu kan meeting Meet up Apapapa Keder nih ye Lo tuh suka mengembush orang Tau gak lo It's not nice Suka ya Lelu tuh suka ya It make you feel good ya Melakukan itu Iya Lo tau kan orang Kalo lagi gak stabil jiwanya tuh seneng kalau ngeliat orang juga gak stabil jiwa gak stabil kalau ngajak-ngajak gue weekend kemarin hari Sabtu, ya Sabtu Minggu hari Sabtu itu gue berenang gue berenang agak lamaan tuh, 2 kiloan gue berenang abis itu gue ngapain ya kayaknya gak ngapa-ngapain oh, gue tidur jam 5 sore sampai pagi enak ya? lumayan, lumayan terus abis itu hari minggunya gue lari pagi berprogress minggu lalu kan 5 kilo minggu ini udah bisa 8 kilo it's a good progress terus abis itu sarapan sama lo terus gue balik ke rumah ngerjain beberapa pekerjaan terus yaudah, gue istirahat lah, buat ngadepin hari Senin sama gue packing kemarin oh iya, karena lo mau trip ke Korea ya? betul, betul which is tomorrow, right? nanti malam gue berangkat gue nanti malam jam 11.15 sampai Jakarta eh, sampai Korea jam 8 pagi sampai Seoul jadi besok gak bisa siaran Rabu bisa siaran insya Allah oke, tanya dong gue lo hari weekend kemarin ngapain? hari Sabtu sih gue praktisnya gak melakukan apa-apa gue di rumah hari Minggu oh gue hari Sabtu kan telponan sama lo oh iya oh iya deh hari Sabtu gue meeting klien iya ya, Sabtu gue kerja terus gue telponan sama lo karena gue nanya terus hari Minggu nah hari Minggu yang gue mau ceritain kan lo gereja pagi habis itu harapan sama gue sama Angie kan? iya habis brunch sama kalian ponakan gue, Emma udah gak pelayanan dia di gereja jadi dia minta jalan-jalan di mall sambil tembukan adeknya basket iya terus kan dia ABG ya Nek dia kan belum dia tuh jarang sekali kongko di mall kita bawa kongko di mall jadi gue sama adek gue yaudah deh kita kongko di mall terus gue beride dong eh, nonton bioskop yuk ayo gitu aku tuh terakhir nonton bioskop sama kamu Minion loh dia bilang gitu Minion bok terakhir gue bawa dia nonton banget terus yaudah gue bilang gini eh nonton film ini mau gak? kalau gue tau adek gue suka ini thriller Speak No Evil terus nih kamu nonton dulu trailernya mau 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 oke let's do it gitu asli nyampe di mall filmnya langsung mulai jadi impulsif banget jadi melakukan sesuatu yang impulsif tuh ternyata menyenangkan ya terus kita nonton have you watched it? have you seen it? udah tuh temen-temen udah nonton belum? udah udah nonton? suka gak? suka jadi bagus katanya ajeng Speak No Evil ini adalah film remake dari film Denmark yang dibuat tahun 2022 oke makanya di dalam film itu ada sedikit parodi terhadap keluarga Denmark ya karena filmnya originalnya dibuat oleh orang Denmark gitu itu film danish movie gitu terus bagus loh web gue gue mau cerita tapi kayak lo takut spoiler gak sih? gini apa yang membuat kita kita breakdown ya? mendingan gue nanya daripada nanti lo cerita sendiri terus bablas oke oke nomor satu apa yang membuat film ini bagus menurut lo? tegang oke tegangnya tuh tegang kayak apa? apakah tegangnya misteri? tegangnya itu apakah mengerikan hantu-hantuan? atau apa? yang main kan James McEvoy 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 yang main film split James McEvoynya aja menurut gue tatapannya dia tuh kayak Luna Maya ngerti gak lo? tatapannya tuh tatapannya serem anjir gitu anjir tatapan lo namanya traumatis menurut gue lo bilang deh sama temen lo buat gue tatapan lo namanya tuh menakutkan lo iya iya gue setuju kadang-kadang tuh gue ada dua hal yang membuat gue suka deg-degan ya satu adalah ketika dia menatap gue sama kedua kalau dia whatsapp gue dengan wet gue udah gini eh enggak dia kalau dia whatsapp gue iwet gue gini aduh apalagi nih iya loh dia tuh gak cocok jualan nama nek dia cocok jualan dupa nah kalau James jadi tatapannya aja udah bikin lo eh eh ayam ayam gitu ya James McEvoy itu menurut gue tatapannya tuh gini oke lu tuh a troubled person gitu ke orang-orang iya jadi memang lu tuh lu tuh a troubled person kayak guru BK ke anak bandel guru BP ke anak bandel nah ini anak bandelnya oh si Jamesnya anak bandelnya oke terus sepanjang film tuh kita tuh menunggu-nunggu nih lu mau ngapain ya lu mau ngapain ya lu mau ngapain ya lu mau ngapain gitu nih terus aduh gue sama ponakan gue wet dan ternyata Emma sama gue tuh sama jadi kan gue pake jacket gue buka jacket kita kita tuh segi begini nek sepanjang film berduaan meringkuk filmnya bagus plotnya gak ketebak sama pesan moral ceritanya menurut gue oke plotnya gak ketebak itu yang membuat dia menjadi seru ya dan menegangkan karena memang ada bumbu-bumbu dari mulai tatapan mata gitu ya sama ini jumpscare bukan? jumpscare tuh yang kaget-kaget gitu ya iya tiba-tiba ada setannya ada apanya ada apanya gitu enggak kan? enggak jumpscare enggak jumpscare oke abis itu berpesan moral film ini molar moral apa tuh pesan moralnya? nah gini ini gue melihat gini ya ini sama seperti karena abis nonton film itu gue melihat kaitannya dengan drama kehidupan Loli sama temen gue Nikita Mirzani bentar ini tuh thriller katanya bukan bukan film hantu jadi enggak jumpscare emang bulu kepek lebih panjang lanjut jadi ini ceritanya kayak cerita menurut gue sama kayak drama netizen Loli sama Nikita Mirzani aduh kebahas akhirnya anyway lanjut terus gini jadi gini menurut gue pesan moral dari film Speak No Evil ini dia itu nyolek orang untuk lebih menghargai value keluarga betapa lu tuh harus jujur orang yang berani jujur sama kejujuran adalah kunci masa depan keluarga mampus kejujuran adalah kunci dari masa depan keluarga gimana tuh maksudnya jadi jadi sih aduh spoiler gak sih gak ya gak deh jadi ada satu scene di akhir ceritanya dimana si calon keluarga korbannya itu saling jujur terhadap satu sama lain terus si predatornya tuh bilang gini itu makanya yang dibutuhkan kalian untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga kalian adalah jujur terhadap satu sama lain dan buat gue scene itu tuh best banget gue suka nih gue suka nih tanpa mengarah kepada siapa-siapa ya tanpa mengarah kepada siapa-siapa tapi menurut gue kerunyaman sebuah hubungan apapun itu apapun itu ya bukan cuman keluarga baik itu juga mungkin percintaan itu adalah kejujuran banyak orang itu yang tidak jujur terutama pada dirinya sendiri betul sehingga apa sehingga mereka sibuk menutupi 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 denial akhirnya berantakan semuanya yes betul itu satu ya sama film itu gue merasa bahwa iwat gak ada keluarga yang sempurna di dunia ini setuju karena kalau keluarga sudah sempurna dia berhenti berkembang gak sih stop evolving gak sih drama kehidupan yang se weekend ini menjadi FVP dimana-mana kan semua kita nih sebagai netizen aduh ibunya begini aduh anaknya begini gitu kita tuh sibuk berkomentar seolah-olah kehidupan kita sempurna betul kita nih cuma nonton dari luar kita gak tau aslinya dalamnya pengorbanan dia sebagai seorang ibu gimana penderitaan dia sebagai seorang anak gimana kita nih cuma penonton kita gak tau aslinya gimana dan kalau emang iya keluarga sudah sempurna mana ada iya gue setuju gue setuju don't judge lo gak pernah tau apa yang terjadi di dalam tujuh gue setuju gue setuju banget sama lo gue setuju poin bahwa tidak ada keluarga yang sempurna dan berhentilah membuat keluarga lo terlihat sempurna kenapa karena itu juga tidak jujur yes betul karena itu itu aduh itu itu best itu boleh tuh ditaruh di cangkir berhentilah quotes 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 dari dua berhentilah membuat keluargamu terlihat sempurna gak mau bikin lebih general ya tiba-tiba yang dapat single gimana ya kan single juga datang dari keluarga lo kan gak mungkin tiba-tiba hadir di dunia ini tanpa orang tua dong kenapa gak bawahnya adalah jangan lupa jujur pada diri sendiri ya duet gitu bisa jadi karena karena ya si predator di film no evil ini mereka berusaha menampilkan potret keluarga yang sempurna padahal aslinya bobrok nah mereka mencari mangsa itu keluarga-keluarga yang sok sempurna karena mereka tau begitu diulik hancur keluarga lo gitu iya itu kan sebenernya sama agak kayak cerita-cerita sinetron tahun 80-an ya bo lu inget gak sih jaman-jamannya ibunya C.I. Daku Sumah tuh kayaknya kan keluarganya sempurna gitu ibunya selalunya rambutnya set abis itu makannya selalu roti mat mentega and maceous iya gak iya tapi ternyata bapaknya keleleran dimana-mana ngapang-ngapain anaknya apa ini itu segala macam yes iya kan berhenti menjual potret kehidupan yang sempurna yang gak ada yang sempurna betul 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 bagus loh menurut gue ya kejadian yang terjadi se-week-end-an ini FYP di kita menurut gue itu justru dia legowo banget loh nikmir itu untuk menunjukkan bahwa keluarga gue gak sempurna yes gila loh dia bisa selegowo itu untuk nunjukin iya ada masalah di keluarga gue ya walaupun juga orang beda-beda ya ada yang nuntuknya like instagram jadi lemon lo liat gak sih itu lucu sekali menurut gue sampai gue ya Allah nikir kenapa kepikir begini gitu karena rupanya gue diceritain lala adek gue hidungnya ketau luka oh gitu oh makanya pakai lemon lucu tapi cuma maksud gue enggak enggak ada yang sempurna dan menurut gue ya kejadian kejadian drama antara anak remaja dengan orang tuanya tuh bukan sekali terjadi i mean gue juga pernah mengalami itu gue gak suka sama orang tua gue 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 gak mau tinggal di rumah ini lagi ya gue mau tinggal sendiri so i have my own rules tapi pada akhirnya ya ketika ada sesuatu yang besar sekali terjadi lo akan kembalinya ke keluarga dan disitu lo sadar bahwa oh iya ya yang bisa menerima gue kapanpun itu adalah mereka tadi ada yang komentar ya sama kayak film perfect couple Nicole Kidman di Netflix have you seen it itu mini series itu juga mereka berusaha sekuat tenaga menampilkan keluarga mereka tuh sempurna that they are a perfect couple mereka yang berusaha berusaha berlebih menampilkan plot potret kesempurnaan justru karena sebetulnya berusaha menutupi yang paling tidak sempurna because at the end of the day nothing is perfect setuju gue jadi intinya gini ya guys kita gak jadi intinya gini ya guys get also talk to TV gak gue menurut gue kita tuh gak ngebahas spesifik soal kasus yang terjadi no yang kita bahas ini adalah berangkat dari film speaks no evil betul kan dan di film itu ternyata pesan moral mirip seperti apa yang terjadi sedang viral saat ini ya mengenai jujur kepada diri sendiri terutama jujur dengan keluarga lo gitu ya karena pada akhirnya tidak ada yang sempurna ya gak dan ketidaksempurnaan itu juga terjadi di keluarga ya gak dan itu yang kemudian stop untuk membuat keluarga lo terlihat sempurna iya gak ada bok yang sempurna udah deh dan ini apa ya pembahasan ini tuh nonton-tontonan gue kemarin tuh of course lah ya gue juga keluarga gue juga gak sempurna and of course sama seperti temen-temen gue tuh juga on a daily basis itu juga bergumul gitu dengan fakta-fakta kok gini ya keluarga gue kenapa gue gini ya gitu ketidaksempurnaan yang jadi kerikil-kerikil di dalam kehidupan keluarga gue jadi begitu nonton film itu gue gini kayak beban gue tuh terangkat gitu emang gak ada yang sempurna nyet so it's okay for you to have problem di keluarga lo for you untuk berantem di keluarga lo berselisih paham it's okay beb itu namanya kehidupan beb untuk lo berbuat salah terus akhirnya friksi ribut berantem baik kan marahan baik kan ya enggak apa-apa cinta gitu loh gue suka nih obrolan ini sebenernya kayak sesi psikologi ya ya karena lo sebenernya lagi berbicara untuk diri lo sendiri nih dari tadi kemarin tuh gue ketemu kan guys sama Lala sama Enes Lala tuh adiknya Dave Enes tuh adik iparnya terus ada Emma Emma itu so sweet sama ada ada Ethan gitu ya terus kan lo inget dong guys ya dia dia bengok-bengok nih partner siaran gue Dave Hendrick bengok-bengok ngomel-ngomel masalah uang sekolah uang kuliah uang kuliah tuh mahal banget uang kuliah tuh gini gila ya dia beli ini dia beli itu gak mau disimpen uangnya buat bayar uang kuliah mengongong di kepala gue ya si Emma tuh kuliah besok besok dia kuliah besok dia kuliah di kepala gue karena ngomelnya tuh udah kayak runtuh nih dunia karena dia mau kuliah ya udah kemarin gue ketemu Emma Em gimana persiapan ujian kamu terus dia gini ujian apa om loh kamu masuk kuliah kan terus dia bilang masih 2 tahun lagi om terus gue gini kenapa ributnya sekarang gitu temen gue gitu kan emangnya 2 tahun cepet banget om ya nyet kagak usah juga lo ngomel ngomel ponakan lo lo marahin bekara cuma dia mau beli belas on yarinin yarinin namanya anak perempuan remaja emangnya ah omelin gak beli belas on juga akhirnya belas on dibeli juga masih masih 2 tahun Mali masih lama banget iya juga sih oh my god ini menentu kesumpurnaan soalnya iya betul pokoknya pada saat dia melangkah dari gerbang SMA itu uang sudah ready untuk dia 5 tahun ke depan iya emang udah deh ya gue mas sekarang afrek gue malangke we chill aja chill beb dikumpulin uangnya dikumpulin gak apa-apa tapi gak usah pake ngomel eh sama ya sama biarin aja kalo dia mau beli seminggu sekali blush on a lipstick jangan ngerim ada yang komentar loh dua orang lagi nonton pas kita membahas ketidaksempurna di keluarga gini kakak aku nonton sambil nangis sayang gak apa-apa jangan ditahan kita nangis itu kan kadang nangis itu air mata untuk membasuh luka dan kamu kan juga nangis nonton ini sendirian ya gak apa-apa nangis aja yang nangis menyadari bahwa keluarga kamu gak sempurna sama bok keluarga gue juga gak sempurna tuh keluarga film speak no evil juga gak sempurna gak ada yang sempurna ya gue tuh gue tuh ya kepentok tersadar bukan kepentok masalah ketidaksempurnaan ini tuh dari kakak skupu gue pada saat gue dirawat di rumah sakit kayaknya gue pernah cerita ini deh jadi gini gue kan selama ini menjauh dari keluarga gue ya lo tau cerita itulah terus pada saat gue sakit semua semua dateng dong terus gue yang kayak wah mereka baik banget ya ternyata gitu tidak seperti yang gue pikirkan selama ini habis itu kakak skupu gue nih perempuan dia nyamperin gue 2 jam dia di ruang ICO sama gue dia berdiri cerita-cerita sama gue dia bilang gini keluarga kita tuh gak sempurna kok wet dia bilang gitu kita anak-anak nih generasinya gue kan gue generasi kedua kan eh generasi ketiga eh salon dua lah disebutnya kita tuh dituntut untuk sempurna sekolah harus di sekolah bagus ya terus abis itu lo harus berprestasi di pekerjaan lo harus harus ini harus itu wah segala macem segala macem terus dia bilang gini gak segitunya kok emang lo pikir salon satu itu sempurna semuanya enggak wet dia bilang gitu terus dia menceritakan gitu betapa keluarganya dia sendiri yang dia dan suami anak-anak segala macem tuh juga gak sempurna terus dia cerita anaknya begini anaknya begitu suaminya begini suaminya begitu terus dia bilang aku sih yaudah aku terima aja wet mau gimana kalaupun ini terbahas di keluarga besar ya sudah mau gimana lagi dan ketika itu terjadi kemudian berantem ya memang itu pasti terjadi namanya juga orang berinteraksi manusia pasti berantem diterima aja wet terus yang dia yang paling gue kena dia bilang ini we are here for each other yang yang sepuku-sepukuan nih kita kan udah tau nih di atas kita kayak apa kitanya aja yang lebih eling kitanya aja yang lebih ngerak bener-bener erat supaya kita tuh kuat bareng-bareng saling support saling bantu wah disitu gue langsung gini iya setiap keluarga punya salib beban kehidupan masing-masing betul iya kan keluarganya iwet sama kayak keluarga gue cuman ada perbedaan yang gue liat ya keluarganya iwet nangis di atas mini cooper keluarga gue nangis di atas avanza ya ya gue sih lebih milih nangis di atas mini cooper sebenernya tapi yaudah ya gimana lu ntar gue ajak ya ke keluarga gue lu pasti happy deh mereka tuh seneng seneng pesta makan-makan pesta ngajak gue tuh gue kirim invoice loh oh iya gak jadi deh kalau gitu tapi bener kan iya kan maksud gue kayak ya mungkin kesempurnaan itu tuh di build sama atas-atasnya kita ya kitanya udahlah makanya ya maksudnya gue gini just be kalau dulu kan tadi kan kita membahas tadi kan gue bilang gini berhenti menjual potret kehidupan yang sempurna because it's toxic it's toxic nothing is perfect actually iya kan kalau dulu kan kayaknya yang menjual potret kehidupan sempurna tuh sinetron film apa yang kita lihat di televisi sekarang anjuran gue nih kepada kita konten creator bok berhenti membuat konten-konten yang terlalu kelihatan sempurna kehidupan tuh gak ada yang sempurna yang dan gila lo iya 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 nakutin sebenernya ya ketika lo melihat ada konten creator yang menunjukkan keluarganya sangat sempurna ini itu segala macem kan sedikit sedikit banyak itu mempengaruhi lo bahwa eh gue juga pingin punya keluarga kayak dia kayaknya perfect banget deh tanpa kita bisa melihat dibalik itu sebenernya bisa jadi banyak keanehan disitu sebenernya oh my bicara mengenai keluarga dan ketidaksempurnaan kemarin lo ngikutin gak sih pemberitaan tuh gue liat konten beritanya di account tribun Bogor kayaknya soalnya keluarganya terjadinya di Bogor kenapa jadi yang live tiktok yang nunjukin rumah mewah habis itu dirampok ibunya dibunuh dimasukin dalam mobil oh my god eh gak boleh ngomong kata itu yes jadi dia itu room tour jadi gini adek ini gara-gara konten makanya berhati-hatilah membuat konten room tour gak perlu orang tuh tau dari depan sampai belakang rumah lo buat apa dan itu tuh dipancing dari pertanyaan netizen di kolom komentar room tour dong kak kasih tau dong spill dong warna chatnya ya nge-spill warna chat mas satu sisi tembok aja kali jangan lo bawa keliling-keliling dari A sampai Z gue kalo nge-live lagi promo catering mutual gourmet gue wewet orang-orang kan gitu aduh dibungkus dengan pujian aduh rumahnya bagus banget kan om Dave room tour dong aduh maaf ya gak bisa rumah aku biasa aja gue gak mau room tour ngapain takut banget tapi dari pengalaman itu kita diingetin lagi satu mau ngapain lo room tour dua dan ternyata pelaku kejahatannya diduga tersangkanya anggota keluarga sendiri loh yang oh iya a family member a close family member kenapa gak suka i don't know what mungkin ya iri dengki lah ya karena merasa oh lu udah lebih berhasil gitu again kan message kita kan berusaha menampilkan kesempurnaan yang terlalu polish gitu ngapain gak ada yang sempurna bok serem ya ya aduh takut makanya satu satu ya yang gue juga suka dari message yang dokter detektif itu bilang gini ya boleh gak sih gitu orang tuh tingkat kehidupan orang tuh beda-beda jadi kalau flexing diimbangi lah gitu jadi kasarnya flexing tuh lebih ekologis lah gitu gak semua orang loh bisa menikmati kekayaan seperti itu sebentar kak flexing ekologis tuh gimana kak? disesuaikan sama tempat kakak tau gak ekologi tuh artinya apa kak? ekosistem bukan sih apa sih ekologi? ekologi tuh ilmu lingkungan kak oh iya maksud gue tuh disesuaikan sama tempat gitu berasal dari kata ekosistem dan logos kak logos artinya ilmu ilmu iya eko artinya? lingkungan kak ilmu mengenai lingkungan ya iya jadi kalau flexing disesuaikan dengan ekologi tuh gimana kak? nah tuh bisa tuh buat kutipan di mark lo flexing ekologis tuh biar nangkep di pala lo ngerti? aduh gue tuh udah di komplain orang-orang jangan suka nge-chess lo ompong ya? suka nge-chess kalau ketawa gue kan kayak manunung bo kalau manunung pipis kalau lagi ngelawak kalau gue ngelawak nge-chess gila ya lo kontrol muscle muscle-mustle di muka lo tuh udah mulai doll ya? kayaknya jangan dokter RH lo salah nge-botox ya? iya kayaknya ayo coba A-I-U-E aduh 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 lagi lu juga aneh maksudnya gue gini enggak maksud gue tuh apa? flexing apa? flexing yang menyesuaikan tempat deh gitu maksud gue flexing flexing pada tempatnya iya kalau gini tapi but then again gue ngomong gitu gue mikir ya kalau di Instagram atau di TikTok kita gak bisa tau ya maksudnya gue gini kalau lo mau pamer tapi lo pamer diantara temen-temen lo yang mampu gitu yaudah sama-sama mampu gitu tapi kalau lo pamer di orang miskin kan orang miskin bisa sirik gitu itu sesuai tempat tapi di sosial media lo mana bisa tau sih eh yang miskin jangan follow gue ya hanya orang kaya aja yang follow gue kan gak bisa begitu ya jadi mendingan pukul rata aja udah gak usah flexing iya 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 gitu ngapain capek sama sih gue juga capek hari ini lo mau ngapain apa? hari ini mau ngapain hari ini oh gue mau kerja gue mau shooting spill the tea udah spill the tea aja berapa episode hari ini dua episode terus udah lo nanti malam berangkat ke Korea ya iya iya tapi gue nanti masih ada meeting dulu dua hari ini landing dimana Nek? di Seoul oh kayaknya emang cuma bisa di Seoul ya landingnya iya dong kan bisa di Busan juga oh iya tapi kan lo bukan pemain film ya ngapain lo landing di Busan ha? Busan Silo Festival lo paham gak sih? paham sabar mentang-mentang lo main sama Jota Aslim ya Allah speaking of film gue mau memberikan dengan apresiasi kepada temen-temen kita Susan Bahtiar dan suaminya lo liat gak? weekend kita gak ada artinya bok apa? weekend kita gak ada artinya kegiatannya dibandingin kegiatannya dia sama suaminya apa tuh? dia bilang weekendnya dia dia lari 16K 16K itu berarti apa? maraton? seperempat? belum belum maraton itu lari biasa aja oh lari biasa aja ya dia biasa aja nek ternyata tapi dia lagi persiapan gini yang hebat adalah Susan itu kan lari udah lama sekali dari dulu kan dia udah maraton kan eh ini Susan Bahtiar ya bukan Susan Budi Arjo ya just making clear Susan Bahtiar Susan Bahtiar tuh udah udah lari dari zaman dulu dan dia itu udah menyelesaikan 5 world major maraton dan ini penting ya? penting ini penting karena udah nyelesaikan 5 tuh menurut gue gila banget tinggal yang terakhir Boston nah Boston itu tahun depan oh kayaknya Susan lagi persiapan untuk Boston makanya dia ikut kemarin lari yang 16 kilo itu kan dia di Belanda ya teman-teman ya background story ya ekologi story ya kan dia di Belanda dia lari sama suaminya nah sepanjang lari 16 kilometer itu dia ngedengerin podcast Yolo jadi dia bilang katanya thank you kalian membuat 16 kilometer gue tidak terasa tapi gue jadi orang aneh karena Pierce lari gue sibuk ngeliatin gue ngapah ketawa-tawa gitu iya iya bener nah kalau itu bener itu omongan lu sesuai dengan ekologi oh jadi kalau kalau runners gitu-gitu ya world major iya jadi jadi maratoner itu tuh memang achievementnya adalah menyelesaikan si 6 world major maraton itu oh karena world major maraton itu cuma ada 6 di dunia ini cuma ada 6 ada Berlin ada Chicago ada New York ada Berlin Chicago New York Tokyo London Boston Boston yang paling susah kenapa? karena untuk bisa masuk ke Boston lu harus kualifikasi 5 dulu oh ya dan 5 ini timingnya harus bagus baru lu bisa masuk ke Boston oh jadi Boston tuh kayak juaranya kayak babak final gitu ya iya udah selesai tuh tuntas Alia Rohali udah selesai 6 masa? Melanie Putria udah selesai 6 oh jadi kalau gue ngobrol sama maratoner tuh gue bisa nanya gini ya udah world maraton dimana aja? udah WMM dimana aja? world maraton major maraton udah WMM dimana aja bok? iya gitu jadi kalau dia bilang oh udah semua bahkan udah sampe udah sampe Boston nah berarti wah kira bener gitu itu artinya udah oh dia kuat banget tuh biasanya abis selesai 6 triathlon oh ada lari sama berenang oh puncaknya Iron Man di nada udah triathlon lu tau kan? tapi triathlonnya apa? Zumba 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 sama koplo gimana gue tau triathlonya apa emang triathlon juga beda-beda nek? beda kalau yang Iron Man tuh larinya full maraton sepedanya 200 kilo apa terus berenangnya berapa kilo gitu makannya namanya Iron Man karena kuat banget keli Tandiyono udah Iron Man tuh kayaknya triathlon deh dia oh bukan Iron Man ya Dito suaminya Ayudia tuh udah Iron Man oh dari Setuja Coffee ya? ya udah berkali-kali tuh malah dia Dito Percussion Iron Man kemarin timnya Setuja Coffee reach out ke mbawati manager kita suka nonton hai Dito hai Dito selamat datenya suja ya iya kenapa teman? nah gue mau nanya lagi sama lo lo gak mau maraton? enggak kenapa? capek nek? ya coba dulu lo seneng deh pasti enggak aneh kenapa? lo aruh dan semua orang ditakdirkan untuk maraton teru loh kalau nyari seru gue ke monopoli aja nek oke deh kalau gitu selesai pembicaraan kita sampai disini ya udah jam 8 kita pamit have a safe trip Korea thank you kita ketemu hari Rabu kalau ada yang di Seoul say hi ya teman-teman have fun enjoy kita ngobrol lagi Rabu ya gengs bye bye blessing